Jelang Laga Bali United vs Persib Bandung di Liga 1 2022-2023 pekan 23, Jururacik Stefano Cugura Teco angkat bicara soal penyebab melempemnya skuad Serdadu Tridatu. Menyambut lawan tangguhnya Persib Bandung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, pada Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 besok, Bali United dihantui dengan sejumlah hasil buruk di Liga 1. Bali United sejatinya sempat memanaskan persaingan papan atas di klasemen Liga 1 2022-2023, namun beberapa waktu terakhir penampilan pasukan Stefano Cugura Teco justru menurun drastis. Hasil minor Bali United di putaran kedua Liga 1 2022-2023 diawali oleh hasil minor saat tumbang melawan Persija Jakarta. Semenjak tanggal 15 Desember tahun 2022 lalu, klub juara Liga 1 2021-2022 ini mulai puasa kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir. Paling anyar, Bali United menerita kekalahan menyakitkan saat melawan Barito Putera lewat skor 1-2. Total Bali United mengalami kebobolan hingga 10 gol yang bersarang ke gawang Nadeo dan Rido di putaran kedua saja. Rentetan hasil minor tersebut telah disadari Teco. Stefano Cugura bahkan menyebut penyebab performa Bali United menurun. Teco mengatakan kesalahan dalam sepak bola selalu ada, bahkan tim di Brazil juga kerap melakukan kesalahan yang berujung pada hasil pertandingan yang menguntungkan salah satu pihak. Kali ini, skuad Serdadu Tridatu harus segera bangkit dan memperbaiki kesalahan tersebut. Teco juga telah mengingatkan anak asuhnya untuk fokus menghadapi laga selanjutnya, kontra Persib Bandung. Tim yang bergelar juara back-to-back Liga 1 harus kembali ke jalur kemenangan. Terlebih Bali United akan jadi wakil Indonesia di kompetisi antar klub Asia 2023-2023 dengan status juara Liga 1 2021-2022. Duel Bali United vs Persib akan digelar di Stadion Mabuwo Harjo, Sleman pada Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!